Kalau anak kita laki, mainnya sama anak laki, udah. Kalau yang perempuan, mainnya perempuan perempuan. Jangan bergaul dengan lawan jenis. Yang membangkitkan namus syahwat itu banyak sekarang. Serangan dari handphone membangkitkan namus syahwat banyak sekali. Sehingga, Pak, kalau dia ingin melampiaskan syahwatnya, ada teman lawan jenisnya, terjuruslah dia dalam perzinaan. Sekarang aja anak SD aja udah tau pacaran. Udah tau pacaran. Pacarnya fulan, fulan, fulan. Enggak pacaran, enggak gaul katanya. Ini dia resep dari nabi kita Muhammad SAW. Supaya anak kita tetap jadi nikmat, terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Yang anaknya udah umur 7 tahun, ayo mulai. Perintahkan sholat, tiap masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, kalau sudah umur 10 tahun, pukul kalau tidak, sholat. Pukul bukan di wajah, dan pukul yang tidak membekas. Kemudian, yang ketiga adalah, pisahkan mereka. Lihat pergaulan mereka. Pisahkan dari teman lawan, lawan jenisnya. Ini aja sudah. Mulai dari ini, insya Allah, anak kita akan tetap menjadi nikmat. Sampai orang tua nyawa, wafat, dan anak kita bisa menggandeng kita, masuk surdanya Allah SWT. Semoga Allah SWT menjadikan keturunan-keturunan kita solihin dan solihat. Dan semoga kita sebagai orang tua panjang umur, sehat walafiat, bisa melihat keberhasilan dan kesuksesan anak-anak kita. Dan semoga anak-anak kita bisa memberikan syafaat kepada kita sebagai orang tuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.